PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu, bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kami. Supaya kasih karunia, yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi pertanyaan, Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya, Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.